Lokasi, lokasi, lokasi Satu kata yang diulang sampai 3 kali Tapi di area perumahan ini, ini beneran pas banget Karena gak cuma lokasi ini Tampak depan, super majestik Penataan dan travertin dengan lebar 10 Punya servis area terpisah Dan percaya gak sih kalau aku bilang Oh master bedroom lengkap dengan masing-masing kamar Punya satu private balcony Seperti apa? Let's check this out Rumah ini gokil Karena punya dimensi 220 meter persegi Tapi memang sih yang bikin gokil itu Karena semua kamar di lantai 2 itu master bedroom Dan punya private balcony Each of them itu punya ukuran yang proper Dan sangat aman Tapi sebelum ke sana, kita enjoy dulu untuk fasadnya Punya fasad seperti ini Modelan yang sangat unik Dengan penataan lampu Yang bikin kesan minimalis kontemporer itu Beneran gak bisa bohong Teman-teman cek ya Untuk area depan Kita ini punya satu area karpot yang cukup lebar 5,75 meter Dengan penataan 2 mobil itu tentunya Pasti gak mungkin mepet Mau Innova, Fortuner Masih sangat pas banget Bahkan kalau kamu punya koleksi satu mobil kesayangan nih Yang gak boleh kena panas Tenang Ada penempatan satu garasi di bagian sini Yang bisa kalian pakai Kemudian untuk area depannya Udah kelihatan ya Looksnya itu industrial juga Kontemporannya melalui komposit kayu Ada aksen marmer travertin di bagian atas Tapi pewarnaan cet di kanan kirinya Menggunakan teknik komprot Yang menggunakan warna abu-abu Cukup menarik untuk area karpotnya juga Karena gak dibuat polosan Dibuat mosek kotak-kotak gini Jadi masih punya estetika Pas banget nih Kalau nantinya kamu tambahin Satu kanopi Tapi jangan yang polikarbonat ya Pasangin yang menggunakan Konstruksi WF dan juga kaca tempered Itu pas banget Gak kalahin mewahnya Temen-temen juga bisa lihat nih Penataan di sebelah sini Kita juga masih punya taman kok Walaupun kesannya industrial Tetap lah ya Masih perlu ada satu area hijau-hijau di sebelah sini Penataannya simpel Gak terlalu memakan space Dan itu memang yang bagian aku suka Apalagi guys Kalau temen-temen perhatiin Nih Penataan gipsumnya Ini kamera mungkin buang ke atas Biar kelihatan bagus sekali ya Ini tuh umumnya udah pake full Apa ya Komposit kayu Jadi kesan kontemporannya tuh munculnya Dari hal simpel dan detailnya kayak gini Apalagi nih Sedikit permainan batu alam di sebelah sini Supaya gak terlihat polos dan bosenin Rumah ini secara fasad Aku kasih acungan jempol dua lah Karena memang udah diperhatikan detail-detailnya Bahkan temen-temen Kalau temen-temen suka nih Punya satu orang tua ya Mungkin ada papa atau mama yang udah senior Biasanya mereka tuh doyan banget Untuk duduk-duduk di area ruang tamu Kali ini area ruang tamunya Juga masih menyediakan space yang cukupan gede Untuk temen-temen kasih satu meja dan satu kursi Mungkin sambil ngopi-ngopi cantik pagi hari Juga masih oke banget Nah Temen-temen boleh cek ya Kalau di bagian sini Kita udah ketemu sama satu area pintu double door Yang menurutku cakep abis Nanti kita bahas di bagian dalam Sekarang kalau gak sabar Pengen tunjukin Dalamnya cakepnya gimana Cek this out Welcome di bagian dalam rumah Yang punya dimensi jumbo Penataan layout itu super enak Kamarnya gede-gede All master bedroom Dan semuanya punya private balcony Detail-detailnya apalagi Contohnya ada disini Untuk penataan pintu Udah menggunakan double door seperti ini Dengan fitur smart lock tentunya Tapi yang membedakan adalah Area ruang tamunya Kali ini dibedainya Bukan dengan sekat Tapi menggunakan penataan Atap-atap ini Menggunakan lelis hitam Seperti yang ada di atas Vibesnya itu beda Dibandingin dengan vibes Yang ada di area ruang keluarga Gak percaya Ini kita lihat ya Area ruang keluarga Tidak menggunakan lelis hitam Tapi menggunakan drop ceiling Ya kan Seperti ini Dan office course Kamu sudah bisa lihat di kamera Huh Jumbo nya itu kayak gimana Sangat gede banget Penataan area ruang keluarganya Nah Di area ruang keluarga ini sendiri Kita juga bebas Mau nata apapun nih ya Contoh nih Seperti yang kamu lihat Yang aku berdiri saat ini Ini tuh area Udah memang Memang pas dan banget Di desainnya Untuk area dining room Kenapa? Karena pantrynya Persis di sebelah sini Yang udah lengkap Dengan saluran airnya Deket banget nih Dengan area dapur sebelah sini Yang nantinya kita akan bahas Nah di area ruang keluarga Yang punya luas jumbo ini Rasanya gak afdal Kalau gak bahas fiturnya apa aja Yang udah kelihatan pertama Tentunya ada drop ceiling Dengan 6 detek lampu Seperti yang ada di atas Plus sebetulnya Masih ada 2 space lagi Kalau kamu mau pasangin lampu gantung Lampu kristal Ataupun lembar Seperti rumah-rumah minimalis Yang sekarang Itu juga pas banget Gak melulu harus lampu kristal ya Nah di sebelah sini Kalau teman-teman perhatiin Ini adalah satu bidang full Yang memanjang Dari ruang utama Sampai ke arah ruang tamu Seandainya nih Kalian punya ide Menggunakan wall panel Ataupun credenza Yang senada dari kiri Sampai kanan Bagian depan Itu perfect abis Udah kebayang sih Interiornya seperti apa ya Nah penataan disini Teman-teman juga bisa lihat Of course Kenapa aku bisa terang banget Karena teman-teman perhatiin Dari ujung kiri sampai ujung kanan Itu punya 2 bukaan jendela Dan dua-duanya menggunakan bar yang besar Cuman ada tengah-tengah ini Masih ada kolom sedikit aja loh Nah untuk kusen yang ada disini Kita semuanya menggunakan Best quality-nya Yaitu adalah Finish good material dari YKK Yaitu adalah tipe Nexta Tipe paling tinggi untuk aluminium Pertahun 2024 ini So ini yang paling the best Dari segi bukaan Fillsnya Itu memang lebih mulus lagi Dan dari sebenarnya teman-teman juga bisa lihat nih Di arah belakang tuh Masih kita bisa usahain Untuk karya Kreativitas kita mau jadiin apa Kita cek ya Dari sini Kalau aku sih Simple ya Aku hari ini lagi Enthusiast banget Sama konsep dry garden Bukan corcoran loh guys Bukan Tapi bagaimana penataan taman itu 80% nya Itu tidak menggunakan rumput Batuan Penataan batuan dengan lighting Ditambahin dengan satu tanaman Yang Tahan-tahan lama Tanpa air Contohnya kayak palem Simple-simple aja Tapi udah memberikan efek-efek itu Ijo-ijo nya tetep dapet Karena apa? Karena kesan di rumah ini Kalau kamu lihat nih Sekitarnya Ini udah industrial abis Stripes line di area belakang Ditambahin teknik cek komprot Dengan warna abu-abu Kurang industrial apa lagi Jadi kalau penataan garden nya Di modern garden I think itu cocok banget Nah Kita juga punya kedalaman itu Masih ada 60 cm lagi di bagian sini Jadi teman-teman pun Kalau memang mau mengkaryakan full garden pun Juga masih oke kok Nah Di sebelah sini Kita juga masih punya Satu area tiris ya Memang gak terlalu gede Untuk tirisnya di sebelah sini Kurang-kurangnya ukurannya 1,2 meter Ditambahin juga Untuk penataan jipsumnya Kita udah pake komposit kayu Sehingga Fills nya itu gak terlalu monoton banget Gimana? Cukup nyaman di area ruang keluarga? Tentulah ya Sekarang kita mau beralih dulu Kita mau cek dulu Apa yang ada di depan Tadi kemudian kelupaan bahas nih Keseruan bahas di area ruang keluarga Sebelah sini nih guys So Di sebelah sini teman-teman bisa lihat nih Kalau memang sejatinya Rumahnya juga cukup senior friendly ya Seperti yang udah cerita Di bagian depan Karena rumah ini dibangun 2 lantai Jadi gak terlalu banyak step-step tangga Tapi di bawah ini Punya 1 area kamar tidur yang cukup besar Untuk penataan kamar tidurnya sendiri Ini punya yang lebar 5 Sudah keliatan sangat gede banget ya Untuk penataan kamar tidur yang sebelah sini Punya 2 bukaan jendela Seperti ini di bagian depan Dan sebenernya yang aku suka tuh yang ini malahan Kok bisa? Ini menurutku ide yang sangat brilian Karena kita dikasih space Untuk menata 1 area Apa ini kita ngomong ya Lemarinya kita Normalnya Interior lemari tuh ukurannya 60-80 cm Di sini kita dikasih Ini mungkin ada 1 meter kali ya Jadi mungkin kalau dipasangin 1 area lemari di sini Di fullin sampai atas Itu bisa bagus banget Temen-temen pasti punya lah Kenalan interior design Nah ingat tanya aja Setuju gak sama openiku? Kalau ini jadi area lemari Nah Area ranjang tentunya di sebelah sini Dan tentu untuk perpasangan TV Kita bisa taruh di sini Of course semua kamar Aku bilang master bedroom Karena semua kamar punya finishing yang sekelas Artinya punya pemasangan drop ceiling di bagian atas Dan instalasi AC di setiap ruangan Termasuk ruang keluarga yang tadi kita lihat Itu udah terpasang ya guys ya Untuk kamar ini kita memang pakai kamar mandi yang ada di luar Kita cek dulu kamar mandi seperti apa Oke So Kamar mandinya ada di sebelah sini Temen-temen bisa cek Ini kamar mandi punya turunan satu tangga aja Dan memang pemanfaatan ruangan di area bawah tangga Surprisingly Kok gak terlalu sempit ya Menurutku ini ukuran desainnya Hmm Cukupan lah ya Kalau aku boleh bilang Temen-temen bisa cek nih Kalau aku lagi Tidak ada di sini Masih punya space untuk wash level Space untuk urinoir Dan juga space untuk shower box Dan surprisingly Tidak terlalu sempit di bawah Bawah area showernya Karena yang kepotong tangga Cuma Ya cuma 20% aja dari ruangan Sehingga tetap kelihatan enak Karena Sebenarnya yang kedua itu adalah permainan lightingnya Selain lampu Selain lampu apa Normal seperti ini Kita juga punya lampu downlight seperti ini Yang bikin kesannya itu tetap terasa Cukup ada service Ya kan Apalagi dinding-dindingnya Temen-temen kalian juga menggunakan Green level Surah parmer Ini sih Yang membuat rumah itu bisa kalian menarik Tapi Juga Ini biasanya satu poin penting Yang diributin sama ibu-ibu Bukan cuma dapur Tapi akses service yang terpisah Yaitu adalah di sebelah sini Temen-temen bisa bisa lihat Ini adalah satu sliding door Yang Menghubungkan Antara ruang keluarga Versus area service Yang ada di sebelah sini Menggunakan minus sliding door Seperti ini Temen-temen kalau lagi keluar kota Tinggal di kunci aja ya Karena di area sini Kita bisa ketemu berbagai macam hal Yang meluncang kebutuhan hidup kita First thing first Of course Yaitu adalah area dapur Area dapurnya cukup aku suka Karena punya meja double L Seperti ini Ya kan Pemasangan sink Bisa kita taruh disini Sudah kelihatan Cukup cantik Ya kan Sebelah sini Sudah kelihatan dan ketebak Kalau ini nanti kita bisa taruh Kulkas-kulkas Dan juga meja-meja bumbu kita Dan tentunya Di area sini itu Punya satu area jemur Di sebelah sini Kalau temen-temen mau Nah Temen-temen bisa pasang jemuran Di sebelah sini Temen-temen tinggal pakein aja Apa namanya Jemuran gantung Atau temen-temen Kalau punya Mbak yang cukup kuat Bisa Pasang jemuran itu Sebenarnya di area atas Tapi itu oke lah ya Disini cukup menarik Karena punya skylightnya Sampai atas seperti ini Dan tentunya Kita punya satu area garasi mobil Seperti yang aku bahas di depan Jadi area garasinya Pas untuk satu mobil Di sebelah sini Dan juga udah punya Garasi menggunakan Deling door Nah Kurang apa lagi ya Oh kamar ART Ke rumah servis Tentunya Butuh satu ART Nah ART nya di sebelah sini nih Temen-temen bisa punya Satu ART Dan juga udah punya Ruangannya seperti ini Sebelahnya langsung Dengan kamar mandinya Nah di sebelah sini Rasanya pas banget Kalau ini dijadikan area Laundry Dan juga temen-temen Kalau mau jemur Bisa menggunakan Area tanggal disini Cuman kalau buat yang males Naik atas Itu bisa jadi opsional banget Dry garden Ketemu lagi disini loh guys Nah ini Apa Konsepnya memang Cukup nyaman ya Jadi temen-temen bisa lihat Satu area garden nya Di sebelah sini lagi See Gimana Cukup menarik gak Sekarang kita mau Langsung aja Naik ke arah lantai 2 nya Masuk ke lantai 2 Lantai yang tentunya Pastinya juga spesial ya Karena temen-temen bisa lihat Area second living room Udah tersedia disini Dimana kali ini Punya dimensi Itu yang bener-bener Proper abis Karena temen-temen Pasang satu area sofa Temen-temen pasang TV lagi disini Ini masih sangat memungkinkan banget Bahkan ekstrimnya nih Kalau temen-temen pasang Satu area mini pantry Itu juga masih sangat pas banget Karena dimensinya ini Kurang lebih ya Ini kurang lebih 4 meter Kali 3,5 Cukup gede Tapi tidak mengorbankan Ukuran kamar Yang nantinya akan kita lihat Karena setiap kamarnya Juga bakal punya ukuran yang gede Dan juga kamar madal Tapi sebelum ngomong disitu Kita mau bahas dulu Untuk area yang ada disini dulu So, second living roomnya ini cukup menarik Karena di atas kita bisa lihat Ada permainan plafon Yang menggunakan list hitam juga Dengan kurang lebih ada 6-8 titik lampu So, sangat cukup terang ya Dan dimana Kalau temen-temen perhatiin Di sebelah sini Temen-temen bisa lihat Kalau ini juga punya area open space Alias ada Balkon samping Yang udah Jadi satu dengan balkonnya Primary master bedroom Ukurannya cukup memanjang Sampai Ke sebelah sini Kurang lebih 4 meteran juga Dan dari balkon yang ada di area samping ini Enaknya Udah dapet sosoran atau tutupan Di bagian atas Dan kita dari sini juga bisa nikmatin View ke arah belakang Oke So, balik lagi Kalau temen-temen perhatiin Semuanya juga udah menggunakan Kusen yang dari YKK Nexta Top of the line ya So, ini cukup sangat mulus banget Kalau temen-temen udah pernah ngerasain Nexta Aku yakin ngerasain merek yang lain Masih gak mau ya Karena memang YKK Nexta finish good Itu adalah top of the line ya Nah Di sebelah sini temen-temen juga bisa cek Kalau tadi kita bertukar point of view Kalau kita lihat dari area tangga Yang kita naik menuju ke lantai 2 ini Itu ada satu kaca hidup di bagian sana Supaya juga masih mendapatkan ventilasi Di area lantai 2 nya Kurang lebih seperti ini ya Penataannya Sekarang kita mau cek dulu Kalau kamar per kamar Khususnya nanti ke kamar utama Seperti apa Sebelah sini kita mau cek dari kamar yang paling kecil Di lantai 2 Yang menurutku ini sebenarnya cukup gede juga Sebelah sini So Di kamar yang ini guys Di kamar yang ini Ini punya dimensi kurang lebih 4x4 meter juga Ya kan Ukurannya cukup besar Dan dimana teman-teman bisa cek Di sebelah sini Ini juga dapat balkon Seperti yang aku bilang Kelebihan rumah ini itu In every room Itu kemungkinan balkon nih Nah Di sebelah sini ya guys ya Di sini adalah area balkonnya Nggak terlalu gede Tapi kalau dikasihin 1-2 sitter kursi Juga masih sangat enak ya Nah Permainan eksterior Juga bisa kelihatan kok Dari sini Nih Ini adalah travertinnya Di bagian sini Dan juga memang untuk warna temboknya Kita pakai warna Moonstone gini Sehingga agak abu-abu Tapi juga nggak terlalu gelap ya Next kita langsung aja Lanjut ke kamar anak yang kedua Tapi sebelum itu Aku mau spill dulu Untuk kamar mandinya Jadi kamar mandi Semuanya punya double shower Nggak cuman Nah ini Nah Nggak cuman kamar mandi utama aja Tapi kamar mandi biasa pun Punya double shower Hand shower Drop shower Dan kita semuanya punya top table Untuk wastafelnya Dan sanitarnya menggunakan Toto high grade Untuk penataan di nini-nini Kita pakai granital Ukuran 80x80 Dengan corak marmer Dari Wisma Sati Itu kalau dindingnya ya guys ya Tapi untuk lantengnya Kita pakai ukuran yang lebih besar 75x150 cm Dan juga menggunakan dari Wisma Sati juga Next kita lanjut aja Kesebelah sini Oke Ini adalah kamar anak yang kedua Yang ukurannya Kurang lebih Sama Tapi sedikit lebih besar Dari kamar yang tadi Kamar yang ini Dimensinya memanjang ya Penataan Dan ranjang udah keliatan banget Ranjang Area TV Dipasangin sedikit meja kerja Atau wardrobe disini Masih sangat posebel banget Dan Ini pun juga Masih punya balkon guys Sebelah sini nih Balkonnya ada di sebelah sini Teman-teman bisa lihat Ada balkon kecil Dengan bukaan jendela siku seperti ini Teman-teman bisa akses Menuju ke arah balkonnya Nah sekarang kita juga Mau lanjut lagi Kalau kamar mandinya Apakah sama Bener Kamar mandinya pun juga Masih Punya Taste color yang sama Disini Kita juga tetap punya Satu Area Shower Menggunakan Sanitary tuto juga Dan juga ada Talk table Beserta dengan Sanitary tutonya Oke Cukup ya Aku rasa Kalau di lantai Dua kamar anaknya Kurang lebih seperti itu Sekarang kita mau cek Kamar yang paling besar Seperti apa Sebelah sini yuk Nah Kamar ini dibilang Kamar yang paling besar Karena punya dimensi itu Kurangnya 8x5 meter persegi 8 itu seluas lebarnya rumah Plus ada balkon samping Yang di sebelah sini Jadi totalnya ini Quite huge ya teman-teman Nah ini balkon samping Yang sejantinya kita juga bisa akses Dari area Luang keluarga tadi Dan juga untuk area Kamar utama Nah Aku ingin Change position sedikit Supaya teman-teman tahu Gedenya seperti apa Si So ini dia Kamar utamanya Untuk ukuran Tadi aku udah cerita Untuk luasan Ini lebih luas banget Jadi teman-teman bisa pasang Ini ranjang nanti Yang di sebelah sini Full area TV Di sebelah sana Dan aku yang suka itu Sebenarnya untuk Pemasangan wardrobe Buat kamu yang suka Atau punya Hopi simpen baju Sejatinya teman-teman Dari sisi tembok Pertama kali sini Teman-teman mau hajar Satu wardrobe panjang Sampai ke sini Itu juga Masih sangat bisa Bayangin Ini ada panjang Kurang lebih 7 metran Untuk penataan wardrobe Berapa pintu Untuk kabinet bajumu Very nice banget Dan masih juga ada space Untuk penataan meja rias Di sebelah sini Masih sangat possible Kamar yang gede ini Itu semuanya juga Punya jendela hidup Bahkan di kamar ini Kita punya 4 jendela hidup Yang semuanya menggunakan Bukaan kubung-kubung Seperti ini Asik ya Dan ini kerasa banget Untuk Anginnya itu Sangat-sangat Terus banget teman-teman Oke Ini untuk area kamar Sekarang kita mau cek Kamar mandinya Kamar mandinya Yang disini Itu punya Double sink Jadi teman-teman Bedanya sama kamar tidur Biasa Disini kita Satu-satunya Toto table Dengan 2 sanitari Yang menggunakan Double sink Toto hydrate ya Oh iya Aku sedikit lupa bahas Kalau di setiap area Washtuffle Baik termasuk juga Dengan kamar tidur yang tadi Kita punya 2 lighting Yang pertama Ini adalah lampu biasa Yang kita bisa Aktivasi dari depan Dan mungkin Untuk area cuci tangannya Ini teman-teman Punya saat 2 lampu Downlight lagi Sehingga lampunya Lebih bagus lagi Dan disebelah sini Sedikit lebih keren Karena Disini sanitari Yang menggunakan Toto yang Lebih mahal lagi Dengan Kualitas yang Lebih premium Sama-sama Juga punya Double shower Seperti ini Tinggal teman-teman Pasangin partisikasi Kaca aja Itu udah cakep banget Kurang lebih seperti itu ya Untuk rumah Yang ada di kawasan South Emerald Mansion ini Memang kawasan Yang paling depan Di area Citraland Dan kali ini Punya panjang itu 22 meter Cukup unik Karena jarang kita temuin Potongan tanah seperti ini Di area Citraland Sehingga Memungkinkan Dimensi rumah lebih panjang Penantahan lebih enak Salah satu contohnya Second living room Yang sekarang kita ada disini Nah Untuk semua kamar tidurnya Full kamar Kamar di dalam Dengan punya Balkon Di setiap kamarnya Itu juga menjadi Satu poin plus Yang gak mungkin Kamu tinggalin Buat kamu yang penasaran Rumah ini dibanderol Dengan harga 6,8 M Untuk area depan Ini masih sangat Worth it banget So buat kamu yang penasaran Bisa aja langsung Contact Rian Tap link ada di deskripsi Atau teman-teman Bisa langsung Telepon Nomor telepon Rian Yang ada di bawah sini tentunya So sampai ketemu Di property-property selanjutnya Jangan lupa subscribe See you next month